Jika ada orang yang bertanya Cinta siapakah yang paling besar di dunia ini? Tentu jawabannya adalah Cinta seorang ibu kepada anaknya Tapi tahukah kita Bahwa ada cinta yang paling besar Dari cinta seorang ibu kepada anaknya Yakni Cinta Rasulullah SAW Kepada umatnya Suatu ketika Saat Syedah Ainsyah R.A. bersama Rasulullah SAW Haisa berkata Ketika aku memandang wajah Nabi SAW Terasa ketenangan dalam diri ini Lalu aku katakan kepada beliau Ya Rasul Berdoa lah kepada Allah untukku Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya Sembari berdoa kepada Allah Ya Allah Ampunilah Ainsyah Seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang Dosanya yang terlihat dan yang tersembunyi Mendengar doa Nabi itu Sayyidah Ainsyah Sayyidah Ainsyah tersenyum Tersenyum lebar dan tertawa Saking senangnya Sampai-sampai ia menjatuhkan kepalanya di pangkuan Nabi Muhammad SAW Kemudian Rasulullah berkata kepada Ainsyah Senangkah engkau dengan doaku tadi Ainsyah Sayyidah Ainsyah menjawab Bagaimana mungkin aku tidak gembira dengan doamu ya Rasulullah Beliau melanjutkan tuturannya Demi Allah Itulah doaku Untuk umatku setiap saat Itulah salah satu bentuk kecintaan Rasulullah kepada umatnya Bahkan mungkin kita masih ingat Ketika Rasulullah SAW datang ke Ta'if untuk berdakwah Dan masyarakat Ta'if Malah melempari beliau Dengan batu yang Akhirnya melukai wajah dan tubuh beliau Malaikat Jibril Tidak terima Dia menawarkan untuk menghancurkan Dengan gunung yang siap diangkat Dan dilempar kepada mereka Tapi apa ini kata Kaudhliya Rasulullah Ketika tubuhnya penuh luka Bahkan berdarah Rasulullah menjawab Allah tidak mengutusku Untuk menjadi orang yang merusak Dan juga tidak untuk menjadi orang yang melakna Akan tetapi Allah memutusku Untuk menjadi penyeru doa dan pemawar Rasulullah mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi Ya Allah Berilah hidayah untuk kaumku Sesungguhnya mereka tidak mengetahui Diriwayatkan Diriwayatkan oleh Abu Zarathullah Ia mengatakan Aku mendengar Nabi S.A.W. satu malam dalam sholatnya Ia membaca mengulang-ulang firman Allah di setiap ruku dan sujudnya Yaitu surat Al-Ma'idah Ayat 118 yang artinya Jika engkau mengazap mereka Sesungguhnya mereka adalah hambamu Dan jika engkau mengampuni mereka Sesungguhnya memang engkau maha pengampun lagi maha bijaksana Abu Zarathullah kemudian bertanya Ohai Rasul Sejak malam tadi engkau mengulang ayat itu di setiap ruku dan sujudmu Sampai waktu subuh datang Ada apa gerangan ya Rasulullah Rasulullah menjawab Aku memohon syafaat kepada Allah untuk umatku Dan itu dikabulkan olehnya Bagi mereka yang tidak menyukutukannya Dalam sebuah riwayat imam muslim Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Asradullah Rasulullah pernah menangis ketika membaca ayat Allah Sesungguhnya berhala-berhala tersebut banyak menyesatkan manusia Dan siapa yang mengikutiku Mereka adalah golonganku Surat Ibrahim ayat 36 Dan beliau pun menangis kembali ketika membaca ayat Allah yang lain Yaitu surat Al-Ma'idah ayat 118 Rasulullah nampak mengangkat tangan Sambil menangis dan mengatakan Ya Allah umatku Umatku Akhirnya Allah mengutus Malaikat Jibril Untuk menemui Rasulullah Tentang sebab kenapa Rasulullah sampai menangis seperti itu Kemudian Jibril alaih salam datang menemui Nabi Tentang apa yang membuatnya menangis Dan Jibril pun tahu apa itu Yakni Tentang cintanya Dan khawatirnya kepada umatnya Allah pun berfirman Wahai Jibril Datanglah Temuilah Muhammad Dan katakan kepadanya Bahwa kami akan membuatnya rido dengan apa yang kami takdirkan untuk umatnya Dan kami tidak akan menghalimimu Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya Bahkan Ketika nafas terakhir Dari lisannya yang suci Yang keluar adalah Umati 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 Semoga Kita semua Mampu mencintai Rasulullah S.A.W Dan mengikuti ahlak serta tuntunannya Amin S.A.W 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 S.A.W